Gibran disebut sedang menunggu keputusan PDIP seusai jadi cawapres Prabowo. Hal tersebut diungkap oleh pengamat politik Ujang Komarudin, Kamis, 26 Oktober 2023. Ujang menegaskan bahwa soal status Gibran tergantung dari internal partai. Ia kini menunggu bahwa Gibran bisa saja dipecat atau diminta mundur sebagai kader PDIP. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan mengaku sudah bertemu dengan Gibran. Waktu itu, Gibran berpemintan kepada Puan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Ia menepis kabar bahwa Gibran mengembalikan kartu tanda anggota PDIP kepadanya. Puan tegaskan, sejauh ini Gibran tak menyatakan mengundurkan diri dari PDIP. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.